Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya itu ya kasih tutorial nih Bagaimana caranya kita belum punya mikrotik di jaringan kita tuh mau dibikin seperti di sini ini kan di cafe eh cafe apa namanya warung lah warung makan apapun ini kantin jadi di sini saya mau menggunakan router tenda ini ternyata bisa di limit ke mode tamu kalau Wifi yang utama Wifi tamu utama ini ini enggak di limit nggak bisa di limit ini ke mode tamu nah mode tamu ini ini saya kasih limit 20 mbps nih Oh ini 25 mbps free gratis jadi bandwidth kita itu udah habis ya kalau misalkan kita dipakai untuk rame-rame tuh di kantin ini saya bikin 20 mbps eh dapatnya seperti ini ini saya pakai Mertelindo ya terannya nah dia akan turun dia akan dapat kita akan dapat segitu aslinya 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 itu kita itu ternyata disini tuh pakai internetnya itu kita pakai Wifi aslinya ya ya nggak di mode tamu Hai mode nggak di mode tamu ini ternyata Wifi kita tuh tuh 50-an ya ngedrop hahaha ini sebenernya 50 mbps ya bos cuman impun saya ini kayaknya ya bermasalah atau kepanjangan kabel ini terlalu jauh soalnya hai 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 nih aslinya Wifi ini 50 mbps ya rilnya cuman ini mungkin udah kepakai banyak untuk IP IPCam juga udah 20 20 HP cam coba kita selagi Aduh ini sisa siap makin ya ya itulah cuman kita limit pakai 20 berarti kan dia bisa lah ya hai 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 seperti itu Hai jadi Hai kalau pakai tenda tenda itu kita ke Ayo kita ke mode tamu nah mode tamu ini Hai kata sandinya nol ya ini yang paling-paling penting ini jangan pakai yang lapan jam dan empat jam ya ini selalu valid dan tiap hari hidup ya jadi kita nggak repot tiap hari datang ke sini untuk maintenance pakai 20 mbps yang penting Hai nah begitu ceritanya Hai ceritanya oke kecukup sekian cukup sekian video kali ini terima kasih hai hai hai